Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi ketemu lagi di channel youtube saya kali ini saya akan mengerjakan soal untuk perusahaan jasa dimana saya memiliki soal yaitu salon yulia saya ingin mengerjakan soal ini dalam komputer akutasi menggunakan program mayap ataupun abss di kali ini di video kali ini untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran saya menggunakan menu banking kita mulai untuk data awalnya pertama kita lihat terlebih dahulu nama perusahaannya lalu kita input data tersebut ke dalam ke dalam abss ataupun mayop kita buka ya aplikasinya ini adalah tampilan dari abss accounting versi 25 nah ini adalah menunya jadi soal yang akan saya kerjakan ini nanti ini sangat bagus sekali dikerjakan untuk yang baru belajar abss ataupun mayop karena soalnya sangat simpel karena disini saya akan menggunakan menu banking untuk penerimaan dan pengeluaran kasihnya oke sekarang kita mulai ini adalah soalnya soalnya itu adalah salon yulia ya selama bulan oktober 2010 berarti kita pilih yang gulit lalu kita klik company informasi atau next sama saja langsung kita ketik namanya salon yulia biasanya untuk belajar abss ataupun mayop untuk buat nama perusahaan itu biasanya disertakan dengan nama kita agar saat belajar itu memudahkan kita dan juga memudahkan guru untuk memeriksa pekerjaan kita jadi biasanya selalu dibiasakan nama perusahaan underscore dengan nama kita untuk proses belajar soalnya seperti ini oke alamatnya misalnya dibuat karena disoalnya tidak ada alamatnya kita lanjutkan saja saya buat nama batam nomor telepon bisa diisi emailnya juga bisa diisi karena disini tidak ada ya kalau misalnya proses belajar bisa diisi dengan data pribadi kita seperti itu oke email-email kita next kita isi tahun untuk data ini tidak boleh salah jika nanti salah maka kita harus mengulang dari awal lagi tapi kalau data yang ada disini ada kekurangan nih masih kita bisa perbaiki oke tahunnya adalah 2010 tadi lastnya biaskan Desember ini transaksinya adalah bulan Oktober boleh disini dibuat Januari kalau mau dibikin Oktober juga boleh dimundurkan satu bulan juga boleh tidak masalah nanti kalau misalnya ada saldo awalnya harta sampai modal maka bagusnya sih Januari tapi kalau misalnya ada saldo awalnya dari harta sampai dengan beban ya kita buat convention monthnya bagusnya adalah mundurkan satu bulan atau di bulan itu di bulan transaksi ya karena ini adalah Oktober ya saya buat Oktober boleh Januari boleh saya buat September juga boleh nggak ada masalah yang pasti tahunnya nggak boleh salah oke lanjut ini number of accounting periodnya untuk belajar ada pilihan 12 dan 13 karena di soal disini tidak disebutkan ya kita pilih 12 juga nggak masalah karena dalam satu tahun itu adalah 12 bulan untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di modul atau di video saya yang lainnya oke next ya seperti ini ya kita next kita bisa melihat tadi ya ini walaupun kita bikin convention monthnya adalah September nih bulan awalnya September tapi disini disebutkan financial year kita adalah 1 Januari sama dengan 31 Desember oke tapi kalau kita bikin convention monthnya Desember nggak bisa nanti kita nggak bisa nge-input transaksinya Oktober kalau bikin Januari aman September aman Oktober juga aman ini ada 3 pilihan kali ini karena kita membuat sendiri maka kita pilih yang pilihan kedua nanti kalau mau lihat apa sih bedanya pilihan pertama kedua ketiga bisa nanti dilihat di link video saya yang lainnya oke kita next change lalu jangan kebanyakan next nanti otomatis tersimpan auto save biasanya nanti tersimpan disini auto save di software kita oke misalnya disini kita buat folder ya kita buat folder disini kita simpan disini ya kalau dan next oke ini ada 2 pilihan boleh dipilih yang mana saja sama saja oke seperti ini tampilan dari abss maupun myop sama saja oke kalau sudah kita mulai untuk proses input nama akunnya ini soalnya sama ini aplikasinya kita kecilkan tampilannya biar kita bisa membuatnya berdampingan seperti ini oke sekarang kita input ya pertama kita akan input nama akun-akun ini ya jadi ini menunya yang ada di myop pada kali ini yang fokus kita lihat menunya yang ada 2 ini account dan banking saja ya kalau di video saya yang sebelumnya ada mau ngerjakan perusahaan jasa tapi menggunakan di menu account saja di account list dan record journal entry tapi kali ini dengan cara yang berbeda menggunakan account list dan banking untuk penerimaan dan pengeluaran cashnya oke kita mulai input nama akun di account list oke jadi kalau pakai pilihan kedua itu seperti ini tampilan akunnya gak terlalu banyak oke kita mulai ya dari cash ini nomor akunnya ada 3 tapi di myop itu ada 5 digit account jadi kita tinggal edit saja oke kita kasih aja nomor akunnya kita tambahin aja 0 di belakangnya ya kita kasih namanya cash oke lalu piutang dagang nah piutang dagang itu adalah yang trade debitor aja kita edit jadi di myop itu nih yang link account ini ada centang-centang ya centang-centang ini gak bisa dihapus akunnya ya oke boleh di klik 2 kali atau klik panahnya oke kita buat ini piutang dagang ini namanya account receivable tipenya jadi kalau di myop tipe account aset dan hutang itu banyak ya ini yang aset ya nah tapi dan hutang yang banyak tapi kalau sisanya cuma satu aja tipe akunnya oke lalu kita ke aku asuransi dibayar di muka tapi kalau kayak cash tadi itu tipenya wajib bank ya gak boleh tipe yang lain oke kita buat lagi klik new saja karena asuransi dibayar di muka kita buat aja tipenya other current asset oke langsung new saja perlengkapan oke langsung new saja lanjut nah ini peralatan kantor itu adalah harta tetap jadi tipenya kita ganti fish asset oke udah selesai untuk akun di harta ya sekarang di kewajiban ada menu namanya hutang dagang nama akunnya thread kreditor aja kita edit kita buat nama akunnya sesuai dengan soal saja lalu ada hutang bank itu adalah long term liability hutang jangka panjang kita sudah selesai sekarang di equity untuk equity itu nomor akun 3 tetap sama ya di misalnya harta itu 1 nih aset 1 hutang 2 modal 3 sama ya di myop cuma untuk nomor akun 3 ini gak usah diotak atik ya nanti kalau historical balance ini untuk kalau kita input selisih nih larinya disini misalnya lalu kalau returning ini adalah laba yang ditahan kalau current year earning yang ini kalau terjadi laba angkanya akan pindah ke sini otomatis auto ya oke kita lanjut kita buat tipenya kalau ini tipenya cukup 1 ada equity saja nomor 3 gak ada tipe yang lain ini modal yulia kita tambah lagi ini rival yulia oke sekarang di nomor 4 ini nomor akunnya 4 ya sama ya kita pakai 4 4 itu tetap income nah tipe akunnya income seperti ini pendapatan oke nah kalau di jasa biasanya untuk kita yang baru belajar akutansi nih nomor akunnya itu harta 1 kewajiban 2 equity equitynya 3 pendapatannya 4 bebannya 5 tapi kalau di myop nomor 5 itu ini kan myop lebih cenderung ke perusahaan dagang jadi kalau myop itu kalau yang 5 itu untuk cost of sales atau cost of goods sold HPP harga pokok penjualan untuk pembelian nah ini nomor akunnya 5 tapi karena kita jasa ini 5 jadi 6 berarti kita ngisinya disini nah kalau misalnya mau hapus akun nih tinggal klik 2 kali edit delete nah misalnya ini ini gak mau dipakai edit delete aja atau di edit juga boleh oke kita buat nomor 6 ya berarti tipenya ganti expand nah beban beban itu adalah expand oke 6 1 1 jadi yang 5 jadi 6 ya beban gaji oke lanjut beban iklan lalu ada beban sewa beban listrik air dan cell phone ini 619 beban lain-lain oke jadi nama akunnya sudah selesai ya sangat mudah sekali buat kita yang baru belajar mayop nah jadi harus kita coba oke sekarang karena gak ada saldo awal maka kita langsung input transaksinya nah jadi data awal ini bikin akunnya gak boleh salah agar nanti kita mudah untuk mengerjakannya oke sudah selesai ya sekarang kita mulai dari transaksi yang pertama oke ini penerimaan uang tunai kita pastikan dulu di link accountnya ya karena tadi kan kita cek kita edit cek account itu menjadi cash berarti media yang ini kan tadi kita ubah ya cek account menjadi cash berarti link accountnya yang cash ini nih biasanya nih otomatis cash dipilihnya nah oke tadi kan kita kan ubah misalnya cek account menjadi cash kan disini jadi kalau kita menggunakan banking kita lihat kalau menu banking itu ada seperti ini ini tampilan menu banking jadi soal yang akan kita kerjakan perusahaan jasa ini kita menggunakan menu banking karena gak ada pembelian maupun penjualan nah yang kan jasa penjualannya adalah penjualan jasa jadi nanti penerimaan uang kayak seperti ini contohnya tanggal 2 nih penerimaan uang tunai untuk setoran investasi yulia berarti penerimaan berarti di menu banking yang akan kita gunakan di menunya cuma 2 yang pertama adalah spend money ini untuk semua pengeluaran cash yang kedua adalah receive money ini untuk semua penerimaan cash jadi kalau misalnya menerima uang tunai ya sudah kita input di receive money nah ini depositnya kita ganti cash oke ya kita mulai tanggalnya 2 Oktober nah kalau 5 IOP nih tanggalnya dulu kita ubah oke 2 bulan 10 2010 kalau tahunnya salah dia gak akan mau dia dikerjakan oke lanjut ini menerima uang tunai sebanyak 30 juta sudah kita ketik aja 30 juta gak perlu ketik-ketik pakai titik ketik aja nanti enter otomatis ter otomatis ada titik dan komanya oke memonya kita buat misalnya ini kan setoran investasi Yulia ya kita buat setoran investasi investasi Yulia oke akunnya apa sih nah karena namanya setoran investasinya sebagai pemilik berarti kan modal nih berarti akunnya cukup kita pilih modal saja nah seperti ini terus kreditnya gimana bu ya kan kita menggunakan menu banking berarti otomatis nanti debitnya adalah kas kalau mau lihat bisa kita lihat ini dia ini ya ini jurnalnya kas modal jadi kalau menggunakan menu banking gak perlu kita bikin debitnya kas kreditnya modal mungkin di video yang awal saya itu adalah menggunakan record journal entry berarti harus bikin debit kreditnya manual tapi kali ini kita langsung oh kasnya sudah otomatis muncul cukup akun yang digunakan apa oke ya kalau udah yakin nih record nah seperti ini tapi kalau misalnya aduh saya sudah ngerjakan nih kayaknya salah di akunnya gak apa-apa bisa di edit klik aja transaksi jurnal nah seperti ini nah kita lihat di resip ini dia jurnalnya kalau salah bagaimana klik aja nih panahnya oke tinggal di edit ya biasanya tanggalnya itu suka lupa nih diganti jadi bisa di edit disini oke kita lanjut ya transaksi berikutnya ini pembayaran sewa gedung kan membayar sewa berarti duitnya berkurang dong nah kita pilih yang spin money tanggalnya tanggal 4 oke 2010 ya tadi oke bayar sewa uangnya sebanyak 750 ribu untuk membayar sewa bulan oktober berarti ini kita buat memonya apa pembayaran sewa misalnya berarti akunnya yang digunakan apa membayar sewa adalah beban sewa kalau mau lihat kayak tadi ctrl R ini dia oke kita tadi lupa akunnya kita ganti cash oke ya nah kalau udah record oke kita lanjut berikutnya menerima pinjaman uang dari bank oke menerima berarti kita akan ke receive money berarti deposit akunnya kita ganti jadi cash oke ya ini ya kita ganti cash yang paling atas oke depositnya kita ganti cash ya sudah lalu tanggalnya yang pertama diganti jangan langsung transaksinya uangnya yang kita terima ini penerimaan pinjaman 15 juta nah kena beban 600 ribu berarti kita berarti terima uangnya berapa 15 dikurangi 600 ya berarti 14 juta 400 kita buat disini 14 juta 400 penerimaan pinjaman oke berarti hutang banknya ya bertambah hutang banknya 15 juta oke lalu ada beban kita masukin ke beban lain-lain oke beban lain-lain nah seperti ini 600 ribu jadi min coba kalau kita lihat ya jurnalnya nah seperti ini debitnya cash dan beban baru kreditnya hutang bank oke kita sekali input oke kalau udah record lanjut ini pembelian perlengkapan perlengkapan kecantikan seharga 3.500.000 dibayar tunai 7 juta sisanya dibayar kredit nah berarti kan sebetulnya disini kita mengeluarkan uang tunai sebanyak 7 juta oke kita menggunakan menu banking aja bisa tanggal 6 uang tunai yang kita keluarkan adalah 7 juta kita buat disini membeli perlengkapan peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan oke kita buat peralatannya sebanyak 20 juta oke perlengkapan sebanyak 3.500.000 nah di inputnya gini nilainya positif ya lalu sisanya dibayar kemudian berarti muncul akun hutang kita munculkan akun hutangnya disini hutang dagang nah jadi munculnya seperti ini jadi dia posisinya kredit kita lihat jurnalnya oke ya oke bentar tadi akunnya yang akun di atas kita ganti dulu jadi kas nah seperti ini ya oke sudah ya lebih simple ya oke kalau mau dibuka buat di record journal entry juga bisa tapi kita kali ini fokusnya menggunakan menu banking oke kalau udah record kita lanjut membayar iklan nah oke kan koran batampos dan tribun sekarang kita lihat tanggalnya tanggal 10 membayar iklannya adalah 400 100 ribu membayar iklan membayar iklan nah berarti beban iklan nah seperti ini saja sudah lanjut tanggal 12 pembayaran premi asuransi untuk masa satu tahun berarti kan masih pembayaran ya berarti masih menu banking spend money tetap karena pembayaran ingat menu pembayaran 3 juta langsung kita ketik 3 juta kita buat disini premi asuransi premi asuransi karena premi asuransi maka akunnya adalah asuransi dibayar di muka oh iya jangan lupa akunnya kas ya oke kalau udah record kita lihat kita klik menu jurnal juga sama gak harus record jurnal entry oh ini tadi lupa nih akunnya diganti kas ya tinggal di klik panahnya aja jadi kita edit nah seperti ini oke ada lagi yang ini oke cuma satu jadi kalau misalnya salah akun tinggal direvisi aja ya oke lanjut sekarang penerimaan uang tunai berarti receive nah ini dia jadi kita sekarang fokus di receive akunnya diganti dulu ya jadi kas tanggalnya ini dia tanggal 15 ya yang ini tanggal 15 15 5 uang tunai sebanyak 5 juta oke kita buat keterangannya pendapatan kita pakai menu akunnya akunnya adalah pendapatan jasa salon oke record lanjut pembelian perlengkapan tunai ini dia ya pembelian perlengkapan berarti bukan ini menunya tanggalnya 16 oke 3 juta 3 juta 6 kita buat pembelian perlengkapan jangan jangan lupa jangan lupa akunnya diganti perlengkapan perlengkapan 3 juta 6 angka ini akan otomatis terisi karena kalau sudah ngisi di atas ini oke record lanjut bayar listrik air telepon lebih mudah ya masih di menu yang sama jadi gak perlu lagi ganti account oke 17 750 ribu pembayaran listrik pembayaran listrik air dan telepon oke kita pilih akunnya beban listrik air dan telepon nah seperti ini aja mudah ya simple ya untuk kita untuk baru belajar abs accounting oke sudah sekarang kita yang ini pembayaran sumbangan ya pembayaran sumbangan keamanan dan kebersihan oke kita masukkan tanggalnya dulu tanggal 20 pembayaran sumbangan keamanan oke berarti pakai akun apa tadi pakai beban lain-lain tinggal kita pilih beban lain-lain sudah angkanya 100 ribu oke kita lihat dulu di jurnal akunnya sudah benar itu udah kas ya oke kasnya di kredit semua risipnya juga kasnya dari debit oke kita lanjut ini udah ya oke berikutnya penyerahan nih penyerahan jasa salon dalam pesta pernikahan seorang pelanggan harganya 4.700.000 tapi pembayarannya diterima kemudian ini kan gak ada kaitannya dengan kas nih karena kita gak terima duit maupun ngeluarin duit jadi kita gak bisa menggunakan menu banking nah jadi kita menggunakan menu ini aja record jurnal entry tanggalnya adalah 22 bulan 10 tahun 2010 kita buat misalnya penyerahan jasa salon debitnya adalah piutang piutang senilai 4.700.000 kreditnya adalah pendapatan oke seperti ini saja debit kayak kita bikin jurnal umum seperti biasa saja oke kita lanjut tanggal 25 penerimaan uang tunai nah oke penerimaan uang tunai gampang banking receipt oke jangan lupa depositnya diganti cash tanggalnya 25 angkanya 7.100.000 oke kita buat pendapatan oke udah akunnya pendapatan oke kalau udah record yang terakhir pembayaran gaji berarti menunya bukan di receipt tapi spend oke 28 gajinya adalah 2.200.000 kita buat peran gaji berarti akun beban gaji udah selesai kita sudah siap nih untuk input input transaksinya oke kalau udah selesai semua mau di cek oke misalnya tadi kayaknya tadi akunnya lupa diganti undepositnya jadi cash edit dulu ya terlalu cepat kita mengerjakannya oke ya sudah nah kalau sudah seperti ini udah siap nih maka kalau manual kita perlu membuat buku besar dan neraca saldo dan laporan keuangannya kalau menggunakan aplikasi ini untuk jawabannya udah langsung otomatis jadi kita tidak perlu membuat buku besar tidak perlu membuat naraca lajur atau membantu membuat laporan keuangannya nah cukup klik report ya tapi yakin loh ya kalau udah selesai semua misalnya ini udah yakin transaksi jurnalnya udah semua bisa dilihat di all udah akunnya kas ini udah benar nah oke kalau udah yakin nih jawabannya jurnal jadi intinya kita input jurnalnya harus benar tidak boleh ini input jurnalnya salah kalau input jurnalnya salah ya sesuai dengan jurnal jawaban kita nanti soal ini bisa dikerjakan manual dan dikerjakan secara komputer kita klik report pilih menu account nah kalau mau bikin neraca ya kita tinggal klik aja di balance sheet standar balance sheet nah kita tinggal lihat buat bulannya oh kita kan transitnya oktober nih ya kita buat pilih periodenya oktober nah seperti ini jawabannya tinggal kita simpan nih send to pdf di folder kita tadi kita simpan lalu berikutnya kan biasanya kita buat neraca ya dengan laporan laba rugi nah ini dia laporan laba ruginya kita tinggal periodenya kita ganti ini oktober disesuaikan soal kita ya sudah nih labanya 12 juta send to pdf saja seperti ini kalau mau bikin kayak neraca saldonya nih pilih yang ini trial balance ini oktober ya ini tampilannya kayak neraca saldo ya kan nah ini dia kita tinggal simpan saja demikian video kita tentang mengerjakan soal ini perusahaan jasa menggunakan aplikasi abss accounting menggunakan menu banking yaitu receive money dan spend money ya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video saya yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati